Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau masak singkong dan agar-agar Paduan singkong dan agar-agar Ini jadi cembilan yang enak Kenyal, gurih, lembut Disini udah saya siapkan 1 kg singkong ya Ini singkongnya sedikit saya beras Lalu ini ada 1 saset Agar-agar putih Kita akan campur singkong dan agarnya Kita masukkan 1 kg singkong dalam wadah Lalu 1 bungkus agar-agar putihnya Kita aduk dulu Kita campur dulu agar-agar dengan singkong Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru Dari kami Terima kasih Selanjutnya ini saya akan tambahkan 250 gram gula pasir Untuk gula disesuaikan aja Kalau gak suka manis bisa dikurang ya Gula gulanya Kita aduk lagi Kita tambahkan santan 250 ml santan Kita campur Kita masukkan aja Semua santan Santan saya ambil dari 1 saset Santan instan 65 ml Kita tambahkan air Memenuhi 250 ml Ini terus kita aduk Sampai benar-benar tercampur Agar Gula larut Ini gulanya Udah larut ya Udah tercampur Selanjutnya saya tambahkan Setengah sendok teh garam Dan ini Kanji dari perasannya Tadi kita ikutkan ya Jadi gak terbuang Setelah diperas Kita ambil patinya Atau kanjinya Kita masukkan ke adonan Kita campur kembali Setelah tercampur lagi Garam dan tepung kanjinya Ini adonan Akan saya bagi Empat Karena saya akan jadikan Empat warna Ini saya kira-kira aja ya Gak sama Banyaknya juga Gak apa-apa Perlu dipimbang Yang satu bagian Saya kasih Pewarna kuning Kita campur Sampai merata Nah ini yang satu bagian Udah saya kasih Pewarna hijau juga Lalu satu bagian lagi Kita masih Pewarna merah Terus Dan ini yang satu warna lagi Saya kasih Warna biru Jadi merah Kuning Hijau dan biru Kayak pelangi Tapi ini kita akan Kukus sendiri-sendiri Dalam wadah Di sini saya siapkan Wadahnya Dari Plastik Tahan panas Kita olesi Dengan minyak Tipis dulu Biar nanti Mudah dikeluarkan Dari Cetakannya Dioles semua Saya akan Masukkan Masing-masing Kedalam Cetakan Kita aduk dulu Sebelumnya Ini sambil Diratakan Sambil diaduk dulu Dan diratakan Setelah selesai Kita masukkan ke dalam Cetakan semua Selanjutnya Kita kukus Kukusan udah siap Selanjutnya Kita masukkan Adonan Singkong agarnya Dan ini Dikukus Selama 30 menit Sampai matang Nah ini udah 30 menit Udah matang Selanjutnya Kita angkat Dan dinginkan Lanjut Saya akan kukus Kelapa Untuk Taburannya Untuk kelapa parutnya Di sini saya siapkan Kelapa parut Lalu garam Dan sobekkan Daun pandan Lalu kita aduk Terus kita pindahkan Ke wadah Yang tahan panas Lanjut Kita akan kukus Kukus Selama 10 menit Biar gak mudah Kerasi Kelapannya Nah ini bunda Kue singkong Dan akarnya Udah dingin Selanjutnya Akan saya Lepaskan Dari Royangnya Nah Seperti ini Lalu Saya akan potong Sampai selesai Semua Keempat Warna Nah ini bunda Hasil Dari Olahan Akar Dan singkongnya Jadi Cantik Menarik Seperti ini Saya akan coba Satu Bici Bismillah Kenyang Gurih Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih